Selain kawasan puncak, akhir pekan panjang seperti saat ini, kota Bandung menjadi salah satu tujuan liburan warga. Nah pasca kemarin ya Sakti ya, kawasan jalan Asia Afrika itu menjadi favoritnya pengunjung. Kita sekarang akan melihat nih seperti apa suasana di sana saat libur sekarang. Sudah ada Desi Juliani. Ya Desi, silahkan. Ya Enci, betul sekali pasca peringatan 60 tahun konferensi Asia Afrika sepekan yang lalu. Kawasan Asia Afrika dan kawasan beragak kota Bandung masih menjadi daya tarik bagi para wisatawan dan juga para warga Bandung tentunya ya. Dan Sakti dan Enci ini juga perlu diketahui antusiasme warga Bandung dan para wisatawan ini ternyata menimbulkan kerusakan fasilitas publik seperti pot-pot bunga di sekitaran jalan Asia Afrika ini rusak. Kemudian juga bangku-bangku taman yang dipajang di sepanjang jalan Asia Afrika ini juga patah. Dan yang lebih parahnya lagi adalah hilangnya nama-nama negara yang ada di Monumen Bola Dunia Asia Afrika yang baru saja pada saat peringatan 60 tahun konferensi Asia Afrika diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Namun hal ini tentu saja ditindaklanjuti dengan cepat oleh pemerintah kota Bandung melalui dinas-dinas terkait seperti dinas pertamanan dan pemakaman kemudian juga dinas tata ruang dan cipta karya kota Bandung untuk segera memperbaiki kerusakan fasilitas publik yang ada di kawasan jalan Asia Afrika kota Bandung ini. Apalagi juga Sakti dan Eji, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil rencananya sore hari ini mengajak warga Bandung untuk sama-sama membersihkan kawasan Asia Afrika agar kawasan Asia Afrika dan juga jalan berlagak tentunya yang kemarin baru saja digunakan untuk memperingati 60 tahun konferensi Asia Afrika semakin bersih dan juga semakin cantik Sakti dan Eji. Ya Desi Juliani dari Bandung, Jawa Barat.